Satria Heroes ini bakal jadi terus satu brand kayak Kamen Rider atau kayak Super Sentai untuk di Indonesia dan apakah pertanyaan berikutnya, karena banyak temen-temen toko Satsu, kemarin saya sempat lihat ada garage studio dari Jepang yang isunya dibeli sama Toei untuk next Kamen Rider, tapi itu isu ya mas ya. Nah, apakah Satria Heroes ini bakal memfasilitasi juga karya temen-temen di daerah yang punya, tadi kayak Mas itu Adele Neger, siapa aja, saya taunya Adele Neger, pernah lihat soalnya, terus ada spare, ada apa lagi, mungkin gak misalnya bikin satu kolaborasi Satria Heroes crossover sama sama temen-temen yang di lokal. Inspirasinya cuma buat kayak menghidupkan scene lokal, kayak mungkin di Jepang tuh ada, dia crossover sama apa, sama apa, sama apa gitu. Cuma mungkin tetep leluhurnya ngambil dari Bima aja, cuma ini ada kayak lokal-lokal Heroes yang bisa ngebantuin, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua mau nanya tentang mainannya mas, saya sebenarnya lebih interest ke mainan sih. Iya, waktu itu sempat lihat ada protonya yang mirip kayak SHF, itu saya udah ngapin, bakal punya sih sebenarnya, sampai akhirnya nge-custom, nge-kanibal ultramen SHF, terus masukin yang badannya vinyl, akhirnya bisa jadi kayak SHF gitu. Tapi kalau alangkah indahnya, kalau semua figur-figur keren ini, release SHF-nya mas. Itu aja sih. Nah, silahkan jawab pertanyaan yang pertama, apakah Satria Heroes akan menjadi sebuah break tersendiri? Seperti Kamen Rider, ya ada Super Center, apakah Satria Heroes ini akan seperti itu? Bagaimana dengan karakter lokal lainnya, apakah bisa kerjasama? Dan yang kedua tadi bagaimana ya? Mungkin yang pertama dulu tadi ya, biar gak bingung deh. Begini, bentar dulu, pertanyaan nol dulu. Oke. Pak, Mas Kueka tidak tumpukan saya di Managers Forum karena saya udah gak di MNC Live. Saya udah resign. Oh, kamu kerja di sana ya? Tepatnya. Oh, ya colongan, ya colongan, ya colongan, ya colongan ya. Tawa aja duduknya mau dimana dia, duduk. Sudah, saya lihat ininya R.C.T.I. Ini, dia bentuk di sini namanya posisi bentukan prestasi, gitu. Silahkan. Iya, Satria Heroes. Sebetulnya dari dulu sih, Rencana awal saya tuh, Satria tuh equal Rider. Atau Satria equal Sentai. Cuman gak kesampaian karena nama Bimanya tuh gaungnya terlalu gede. Karena memang itu juga strategi awal dimana nama Bima kan semua orang tau Bima itu apa. Gampang disebut, mau ke seluruh dunia pun. Kalau Kamen Rider mungkin orang Amerika gak bisa, gitu. Ya, Kamen Rider. Kamen Rider. Kalau Bima semua negara pasti sama, ya. Pasti Bima ya jauh-jauh dikit Pak Aymar. Jadi dia pasti ngerti, gitu. Jadi mungkin yang tadinya strateginya Satria itu Rider nya, gak kesampaian. Ya terpaksa dari Bima ke Bima X. Nah makanya sekarang untuk filmnya udah gak ada Bima nya lagi. Jadi Satria Heroes. Ini saya sih pengen mempertahankan Satria Heroes sebagai brandnya. Iya. Jadi Satria Heroes Bima, Satria Heroes Torga. Iya. Itu. Nanti ada trailernya juga ada spoiler. Ada spoiler. Kalian disini ya. Nanti, nanti, nanti. Jadi nanti pas nonton filmnya seperti Marvel lain-lainnya sampai kredit titelnya habis. Itu jangan lupa. Kalau slogannya Pak True Fans. Apa? True Fans? Pas nanti, pas nanti, dia nanti film ya. Itu lah. Ya lanjut ke pertanyaan berikutnya soal action figure tadi ya. Ya, soal action figure itu sebetulnya test case. Kita mau inspirikan apakah ada demand yang cukup untuk memproduksi itu. Ternyata tidak sampai kuota. Jadi Bandai memutuskan untuk tidak memproduksi. Namun, berhubung ada orang-orang Bandai juga. Saya tetap lagi... Oh, pertanyaan juga. Merendernya sesak tapi. Saya lagi mencoba bagaimana caranya SAF itu diproduksi. Luar luar. Maksudnya kuotanya itu kan banyak. Kalau Indonesia ini kayaknya nggak cukup gitu. Mau saya beli 100 juga nggak cukup. Jadi kayaknya emang harus ada rencana keluar Indonesia dulu. Ada di beberapa negara. Kalau kita bisa masuk Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Itu kemungkinannya akan lebih besar untuk diproduksi. Luar biasa jadi berharap BIMA bisa dipopuler di luar juga ya. Menurut kalian BIMA bakal populer nggak di luar? Kalau BIMA populer di luar bisa PO langsung nanti. Ya. Hubungi itu, itu. Ya, seler-seler ya. Bisa PO langsung. Nah, mungkin untuk di segmen pertama ini kita membahas soal Tokusatsu secara digital. Sampai di sini. Karena kita akan segera lanjut ke segmen kedua. Kalau gitu tepuk tangan dulu buat... Selama ini ya, Cosplay Tokusatsu itu lebih dekat dengan anak-anak gitu ya. Karena mereka bisa melihat dengan adanya Cosplay Tokusatsu ini, Anak bisa lebih dekat dengan superhero-nya. Mereka bisa melihat langsung. Cuma sebenernya Tokusatsu biasa. Tapi dia juga mau oleh si Tokusatsu. Ngapain sih Mas Rino? Mau oleh si Tokusatsu begini? Awalnya waktu 2011 ya. Bikin mulai pre-development di Mak Satria Garuda. Saya tuh nggak begitu suka sama mainan. Saya datang ke toko mainan untuk nostalgia dan mempelajari desain-desain. Karakter-karakter Toei, Shimori, dan lain-lain yang udah ada tuh gimana. Kira-kira desain yang bisa diterima di Indonesia bagaimana. Ternyata setelah di Lama Bandai, Saya ada kali 2-3 dus dikasih. Isinya limited semua. Terima kasih. Saya juga besok ini ya bikin mainan ke Lama Bandai. Bisa dapat juga. Terus itu memang jualannya hebat sih Bandai itu. Jadi saya buka ya. Ya kan harus dimainin. Lama-mainan di foto-foto. Tapi lama-lama gatol juga. Kok ada Nigo ama Fitri nggak ada Ichigo? Yalah! Motor paling. Rider main kok nggak dibeli. Terus udah lengkap. Udah lengkap, motornya kurang ya. Terus udah komplit semua kok Metal Heroes belum. Sekarang saya sekarang agak-agak lagi lari ke Dragon Ball. Wow! Ini memang racun luar biasa. Racun tinggi ya? Iya, racun luar biasa. Tapi begini juga, kalau saya memang ada keperluan komersilnya juga. Karena dulu ya di kantor saya di MNC itu kayak toko mainan. Jadi orang datang kadang suka mikir ini dia kerja nggak sih gitu loh. Kayak toko mainan. Tapi saya bilang ini kadang saya kalau lagi mau ada inspirasi cerita, desain, karakter baru dan lain-lain itu saya berdiri di depan wall itu. Di depan tembok itu saya lihatin satu-satu. Saya ingat-ingat ceritanya gimana. Memang saya dapat inspirasi banyak sih dari melihat mainan. Jadi ya membantu juga. Cuman... Cuman dompet sakit. Mas Reno aja milih dompet sakit apalagi kita ya. Dan saya semua nantar-nantar main. Bukan... Ya 99% mainan saya dari Bandai. Wah, dulu saya juga begitu ya. Sekarang masih lucu nih. Oke luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal mainan toko satsuni. Disini udah terlihat keren dari Bandai nih. Mungkin tapi sebelum kita lanjut ke Gadih ya. Karena ini akan menyambung juga nih sama Gadih nih. Mungkin dari mas Trivel lain gini. Gimana sih ceritanya Satria Nyoro sini bisa join gitu sama Bandai? Sampai bisa diproduksi oleh salah satu produsen mainan terbesar di dunia. Bandai punya tagline. Bahasa Jepangnya Yume Creation. Artinya Dream and Creation. Persis sama apa yang saya buat gitu. Impian dan kreasi gitu. Jadi... Dan saya juga sangat particular dengan manufacturer mainan. Karena Bandai itu sangat memikirkan keselamatan anak-anak. Kayak kalau pedangnya yang harusnya tajam di design asli tapi sama dia ditumpulin. Tapi bentuknya itu masih tetap tajam gitu. Tidak mengurangi bentuknya. Dan juga cat-cat yang mereka pakai itu environmental friendly dan aman kalau dimasukin mulut anak-anak dan lain-lain. Makanya lebih paham. Tapi itu penting menurut saya. Hal yang penting. Jadi saya memang datang ke Bandai. Saya kurang lebih paparkan ide apa yang sudah ada. Indonesia adalah mereka besar. Banyak anak dan lain-lainnya. Potensinya banyak. Jadi... Ya akhirnya sangat. Sampai hari ini juga. Disupport seperti barang-barang yang sudah ada di display. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat. Satria Hirom dan Bandai. Tunggu yang ada di sebelah sana ya. Ini... Buat teman MC di sini mungkin bisa colek-colek. Mau ya? Mau ya? Oke. Nah kita lanjut ke ganding nih sebagai perwakilan dari Bandai Namco. Indonesia. Nah ini kan ada... Painan Bima tuh udah banyak banget diproduksi mulai dari seri yang pertama sampai seri yang sekarang. Ada produk baru gak sih sih ini buat saya? Ada. Apa baru-baru? Oh, Buta. Ini ya? Ini namanya DX? DX BimaX. DX BimaX. Tepuk tangan lu dong kalau DX BimaX. Tepuk tangan. Udah. Jadi kalian lihat tapi saya lihat beberapa ada yang baru seputar. Siapa yang udah beli? Saya lihat ya. Oh, pasti kalian udah siap ke sini. Nggak mau tau ya. Ada ini. Haaaa. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi ini sebenarnya ini memang bangga ya. Jadi keberapa Kمل Rider sudah pernah di buat? Oh, jadi Klik Kamen Rider pernah di buat seperti ini? Ini selinia sama dengan Klik Kamen Rider? Dengan penambahan fitur yang lebih baru. Apanya fitur itu? Jadi yang pasti pertama kan karena namanya DX, jadi dia bisa light out di.. Wow nyala dadanya, luar biasa di detailnya Dan dia dengan artikulasi yang lebih banyak ya, lebih detail, desain yang lebih detail dan warnanya lebih mewah Luar biasa, tepuk tangan dulu, semuanya lanjut Oke, jadi kabinnya tuh gue lagi ngomong, indonesia juga punya DX, BIMA Kenapa sih fans BIMA ini, fans tokusatsu harus beli mainan ini, kenapa? Karena ini ya, BIMA itu kayak jadi legendnya indonesia, tokusatsu di indonesia Jadi kita pengen ada satunya heroes BIMA ini, jadi Ghost International Jadi kalo misalnya waktu dulu ngeliat, sekarang ya kalian ngeliat kamera yang ada rublek itu kayak udah legend banget Nanti BIMA ini akan menjadi legend, dan kalian harus punya untuk bisa memegang legend kalian ini Oke luar biasa, tepuk tangan dong Ingat ya, dulu mainan panci 10 ribu, 5 ribu, kalian gak perlu liat Terus sekarang, liat harganya yang sama, 200 ribu, ini masih 200 ribu nih, 10 tahun lagi 1 juta berapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih